Polda Mitrojaya telah menetapkan Kepala Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kota Palembang, Norman Subowo, sebagai tersangka kasus mafia tanah. Keterlibatan Norman terjadi saat dirinya masih ditempatkan di BPN Kapupaten Bekasi. Dikutip dari Tribun Sumsel, penakapan terhadap Norman dilakukan pada Jumat 15 Juli, dini hari. Menurut Kasih Pendetapan Hak dan Pendaftaran BPN Palembang, Ferry Fadli, sebelum ditangkap Norman sempat izin untuk melakukan BAP di Polda Mitrojaya. Selain Norman, Polda Mitrojaya juga menangkap dan menahan dua orang lainnya, yakni Kasih Survei BPN Bandung Barat dan Pensiunan BPN. Dalam kasus ini Norman berperan menerbitkan warkah atau dokumen pertanahan palsu. Norman dan dua tersangka lainnya terlibat kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi periode 2016-2017. Peta bidang pada sertifikat yang dibuat Norman mencaplok tanah yang dimiliki secara sah oleh warga lain. Diketahui sebelum jadi Kepala BPN Palembang, Norman pernah menjabat sebagai Kasih Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN Surabaya tahun 2009. Karir Norman di PPN pun semakin menanjak dengan penempatan di sejumlah kota, sebelum akhirnya berlabuh di kota Palembang. Tahun 2019 lalu, Norman pernah menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi program PTSL atau program sertifikat tanah gratis dari pemerintah dengan terdakwa Ahmad Zairel dan Joke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!